Oke di konten kali ini gua akan bikin konten tutorial Aulus 2022 atau cara menggunakan Aulus 2022 ya guys ya cara pakai Hero Aulus tidak factor ya dia lagi meta di jadinya hyper dia punya dua emblem yang pertama namanya tuh make magia killer nih yang jungle ya Demek yang diberikan kepada Lord turtle dan turret meningkat 12% sedangkan Demek yang diterima dari Lord dan Lord turtle berkurang sebesar 10% 20% nih ini aneh ya settingannya nah ini yang kedua ini Kiring spree mengeliminasi hero lawan dapat memulihkan 12% dari Max HP dan meningkatkan movement speed sebesar 15% selama 5 detik kalau misalkan nggak mau fisikal atik kalian movement movement speed ya movement speed 300 ini ini bebas ya setelah kalian nih pokoknya ini Hai bentuk meter sepela dia cuma satu sih menurut gua retribution inspire bisa sih cuman gua enggak tahu enak apa enggak dia enakan hyper sih di meter sekarang untuk buildnya nah ini gua juga gemak kembali pakai sepatu lari terus ini gabis tuin talker warx itu gue demon demon gua langsung apa tuh pistol pistol gue BOD nah kalau lu enggak mau BOD gue bisa bad Armor atau Athena bisa juga brute force bisa juga Thunderbolt setelah kalian Aya pokoknya nih setelah kalian mau di beli apa enggak Hai ketemu bisa juga antar-stack kalau kalian mau biar makin cepet Cuman kalau misalnya full damage inilah yang paling enaklah menurut gua lah udah pas banget atau mungkin mau kalian maunya bersikir puri juga bebas setelah kalian oke lanjut ke penjelasan skillnya ya oke lanjut ke penjelasan skill ya kita mulai dari pasifnya dulu ya nih pasifnya ini dia Aulus tuh punya empat stak nah berlangsung selama tiga detik masing-masing stak itu menambahin fisikal atik dan fisikal penetration berskala dengan level ya guys ya level biar level biasa level 4812 nah kalau lu level kalau level lu udah level 12 lu dapat 16 fisikal atik dan 4 penetration empat penet apa tuh empat fisikal penetration nah terus dikali empat tuh 16 fisikal atik dikali empat tiga dua empat 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 fisikal atik dan empat fisikal penetration empat kali empat berapa tuh 16 berarti lu kalau udah level 12 itu mendapatkan enam petuh enam empat fisikal atik dan dan berapa tadi 16 fisikal penetration kalau misalnya udah ininya setempat level 12 disini setempat dulu ngedapetin 64 fisikal atik plus 16 fisikal penetration ya guys ya ini op banget sih menurut gua soalnya berskala dengan level Ultimate ya Nah terus juga di berlangsung selama tiga detik no nah pas lu stak lu dempat lu nambahin movement speed sebesar 15% nambah apa tuh movement speed tambahan dan 130% DMG basic attack menurut gua OPS ini Oke lanjut ke satu ya ke satunya jadi dia ini ngecas kedepan tuh ya enggak nah pas dia ngecas kedepan kayak gini kan ditahan tuh ditahan tuh menambahin movement speed dan menghilangkan semua efek efek slow ya guys ya terus juga dia mendapatkan ini nih apa tuh 30% DMG reduction DMG dari depan nih yang depan itu tuh kan ada halangan gitu tuh ya kayak gini nih tuh disini tuh disitu tuh udah dapat 30% DMG reduction nah terus juga dia pas dilepas kayak gini kan meledak nih der nah itu dia tuh disini tuh dijelasin bahkan amaran dan menghancurkan dan menghancurkan tanah der terus menyebabkan efek slow 60% selama 1,5 detik no pas udah pas kalian ngecas terus kalian lepas deh itu dulu kena efek slow ya Oke skill 2 nya dia kayak mengeluarkan kipas DMG dari depan tuh ya Nah ini kalau bisa kena satu orang tuh dia juga stak kalau misalnya kena dua orang dia 66 stak ya nah nah ini satu ininya tuh dia menikmati meningkatkan meningkatkan ini ya guys siapa tuh atk 140% atk speednya nih ini jadi dia yang ini nih Axe Blazing namanya ikan pas ngehit jepet nih tuh jepet nih misalnya enggak ada nih nggak ada stak nih nolah makan ini kalau pas ada stak lihat nih nah pastikan kena dua orang ya skill 2 nya ini pastikan kena dua orang oke oke lanjut ke skill ultimate nya skill ultimate ini dipunya skill pasif dan skill aktif nah pasifnya ini pas kalian level 4 kalian tuh namanya tuh mendapatkan Bladecraft meningkatkan physical attack basic attack eh meningkatkan physical physical damage basic attack sebanyak 35 secara permanen jadi kalian tuh mendapatkan 3035 physical attack nah kalau kalian udah level 8 namanya tuh Hammercraft meningkatkan physical level 4 sebesar 15 persen secara permanen nih habis persen secara permanen atas kalau misalnya kalian udah level 12 namanya apa ya mana nih namanya Handel craft meningkatkan arya keren sebesar 65 persen dan jarak dari the power of X secara secara permanennya jadi jauh tuh kalau misalnya level 4 maksudnya segini doang nih udah level 12 jauh no jadi dia ini skill pasif dari ultimate itu gila banget sih menurut gua nah lanjut ke yang atas skill ultimate aktifnya aktifnya ini dia Aulus mengangkat kapaknya nih kan menghantam tanah toh menekankan jejak terbakar di tahunan selama lima detik terus dia mau memberikan DMX plus efek slow ya saya disini disini jelasin kebanyakan di jalan di atasnya dan menyebabkan efek slow tambah lima detik dan ini menurut gua OP banget sih ini hero silis dah ditambah semua pasif-pasifnya itu ada anggir masalahnya gifatnya rolet game sebut gua ya sedikit info aja dia habis di nerf ya tapi tetap aja menurut gua masih OP kalau dilihat game susah dibunuhnya apalagi Aulus plus Angel lah ya lu gua selalu ragu nggak selalu ragu-raguin gua selalu raguin lagi lah DMK tuh kayak mana udah lanjut ke gameplaynya oke oke sekarang tinggal gameplaynya ya guys ya ini reply-nya ya nikit gua gua ambil level 2 level 1 gambil apa tuh level 1 gambil skill 2 terus gue janggalan yang lari ya guys ya yang janggalan yang biru kayak disini gua diajak Minator kayaknya buat nambil bahwa bahwa dan musuh nah yaitu gua disuruh disuruh kesitu karena gua langsung Sony gesya salah si Minator tahu bahwa koreng gue tuh pasti bakalan diambil jadi sama-sama ngambil tahu nggak disini gigi tapi Minator ya satu kanan yang baguslah disini ya jadi gua habisin semua janggalan si tolol lance jingga gua pakai retinya simpan aja dulu thank you Jangan lupa ya guys ya kita habisin aja ini semua janggalnya si lancid lolol sorry sorry toxic sorry ini udah jadi sepatunya gua biasanya langsung mental keregis ya Oh ya sedikit info aja nih kalau kalian enggak suka demo yang kalian bisa berseker puri jadi ntar full damage semua suka pulih pistol BUD berh sekali geprek cuman gua lebih suka ada yang mana sih emang ciri seorang beda-beda ya ini mati kayak disini deh nice jangan di clear juga dikit habis ini janggal gambar lagi nokan buffer yang gue diambil itu pertukaran ya guys ya oke enggak langsung ruang ke bawah mati seharusnya Yildo disini nice mati nah langsung aja kita open nice nice double kill di sini gua ya jangan lupa like comment dan subscribe ya di sini gua mati maaf ya gua malah panik malah mundur ke belakang goble kuat nah sekitar gas di sini ya guys ya ke cibret 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 nolaknya buktuk lu parawatnya apalagi kalau level 12 ini kayaknya dapat free mid kayaknya dah gua nggak tahu sih udah lama ini ya guys ya reply-nya nah ini mati kayaknya seharusnya nice double kill kah di sini lanjutnya jago lu ya setingkut gua loncengnya disini jago nih waduh di gocet gua batu banget bisa biar ini sakit matrius dah nice wah pertukarannya lumayan lah ber-nya mainnya Barbar udah tadi sih kecibret nolak level 12 dekoda level 12 sudah mendapatkan 65% range ya guys ya jadi jowat hitnya dia jadi jauh jangan lupa ngeliat map layak kau jadi ih gua ngejak kapan tadi tuh masternya gue ya kenapa itu nice kalau ingin langsung warna aja masukinnya takut nih pistol udah jadi tinggal BOD doang cuman kayaknya disini tuh bikin Athena daripada BOD oke eh gue udah kejar-kejar se-si Havira masih ini sakit banget sama Lelio sini gue dapat free mid nice nah gua mat mati gue disini kalau udah masih lupa sama susah hidupnya guys nah nih last war berburan sangat amat rusuk nah kalau jadi kalau kalau kalian udah Aulus let game bisa kabur lawan aja nih Barbarin jangan takut apalagi kalau udah ada angel abu jangan bisa takut guys kalian paguin aja wah itulah tutorial Aulus 2022 ya guys ya jangan lupa like comment dan subscribe atau cara menggunakan Aulus 2022 atau cara pakai Aulus 2022 sama aja MVP lah sudah jelas gue sih nggak terlalu gue sorry banget ya kalau misalnya penjelasannya itu kurang bagus soalnya gue bukan pro player gue juga nggak terlalu jago-jago banget lah main seangkanya gua ngasih sedikit ilmu aja ya Terima kasih sudah menonton video ini